Pupuk Pembuatan Pupuk Seperti ini ya enggak? Nah mari kita mulai video pembahasannya setelah intro berikut ini. BIM! Dan sebelum mulai klik dulu ya tombol jempolnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat Tani pupuk terbagi menjadi dua. Ada pupuk tunggal dan juga ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang cuma isinya satu unsur hara saja. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang memiliki beberapa unsur hara di dalamnya. Dan sebagai contoh pupuk tunggal mungkin sudah enggak asing lagi bagi kita semua ya sahabat Tani. Ada urea ya kan? Kemudian ada pupuk TSP. Ada juga KCL dan lain sebagainya gitu ya sahabat Tani. Sedangkan jenis pupuk majemuk misalnya pupuk ZA. Kemudian ZK atau SOP gitu ya sahabat Tani. Kemudian monokalium fosfat atau MKP. Kemudian ada KNO3 yang isinya kalium dan juga nitrat gitu ya sahabat Tani. Kemudian ada kalsium nitrat. Kemudian ada juga NPK dan juga masih banyak lagi pupuk jenis majemuk lainnya. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya gimana sih perusahaan itu bisa bikin pupuk ya enggak? Dan dasar-dasar apa sih dalam pembuatan pupuk itu ya enggak sahabat Tani? Jadi pada dasarnya semua proses pembuatan itu berdasar pada satu keilmuan namanya adalah persamaan reaksi. Dimana ketika A dan B kita reaksikan bakalan menghasilkan C gitu ya sahabat Tani. Atau disebut juga dengan produk hasil. Contoh pertama sudah saya paparkan pada video yang ini. Yaitu bagaimana saya membuat pupuk MKP dari kalium hidroksida dan juga asam pospat. Dan setelah kita campur-campur dan terus saja lakukan pencampuran maka terbentuklah kristal-kristal MKP seperti ini. Dan kristal MKP ini tuh adalah produk hasil reaksi yang memiliki kandungan fosfor dan juga kalium di dalamnya. Dan persamaan reaksinya yaitu KOH ditambahkan dengan H3PO4 bakalan menghasilkan KH3PO4 dan juga H2O. Dimana KOH adalah kalium hidroksida, H3PO4 adalah asam pospat, kemudian KH3PO4 adalah MKP, serta H2O adalah air. Makanya kelihatan kan ya sahabat Tani kristal MKP-nya mengendap pada bagian bawah airnya. Dan setelah airnya kita pisahkan maka yang tersisa adalah kristal MKP-nya. Dan buat yang mau coba ya sahabat Tani silahkan tutorial pembuatannya ada pada video yang ini oke. Contoh yang nomor 2 yaitu pembuatan KNO3. Maka bahan yang digunakan itu ada 2 ya sahabat Tani yaitu KOH dan juga HNO3. Dimana KOH adalah kalium hidroksida dan HNO3 adalah asam nitrat. Dan persamaan reaksinya begini ya sahabat Tani. Nah ini adalah KOH dan disini adalah HNO3. Cara pengerjaannya itu atom yang ada di depan pada bahan yang pertama itu ditambahkan sama ujung bagian kedua. Dan belakang bahan pertama ditambahkan dengan depan bahan kedua. Jadinya K ditambah NO3 jadi KNO3 dan OH ditambah H atau dibalik H ditambah OH sama dengan H2O atau air. Maka ketika kita mereaksikan kalium hidroksida dengan asam nitrat maka bakalan terbentuk namanya kalium nitrat dan juga air. Contoh yang ketiga ya sahabat Tani untuk pembuatan KCL. Dimana kita juga bisa mereaksikan KOH dan juga HCL atau asam klorida. Maka persamaan reaksinya adalah KOH plus HCL. K ditambah CL jadi KCL. H ditambah OH jadi H2O gitu ya sahabat Tani. Maka KOH plus HCL itu bakalan menghasilkan KCL dan juga air. Selanjutnya pembuatan pupuk ZA atau amonium sulfat. Dimana amonia atau NH3 ditambahkan dengan asam sulfat. Maka hasil reaksinya adalah NH42SO4 atau amonium sulfat yang biasa kita sebut dengan pupuk ZA. Selanjutnya saya yakin ini tuh pasti keinginan semua orang yaitu pembuatan pupuk NPK. Maka saya jawab gampang gitu ya sahabat Tani perhitungannya apa. Pertama dengan mereaksikan KOH dan juga HNO3 sehingga menghasilkan KNO3. Kemudian yang kedua yaitu KOH kita reaksikan dengan asam fosfat sehingga menghasilkan namanya MKP. Ini adalah KNO3 dan ini adalah MKP ya kan. Ya gabung aja gitu ya sahabat Tani setelah jadi kemudian giling haluskan sama-sama gitu kan. Maka jadilah NPK khusus untuk masa generatif dengan formulasi nitrogen yang rendah, fosfor yang sedang dan juga kalium yang paling tinggi gitu ya sahabat Tani. Selanjutnya yang keenam pupuk kalium sulfat atau biasa disebut dengan ZK atau SOP gitu ya sahabat Tani. Dan rumusnya adalah K2SO4. Bahannya adalah KOH dan satunya adalah asam sulfat. Dan meskipun ini sedikit berbeda dari sebelumnya ya sahabat Tani karena memang SO4 itu memiliki bilangan oksidasi Min2 sedangkan kalium cuma plus 1. Maka artinya kita butuh 2 kalium untuk bisa direaksikan dengan SO4 sehingga jadilah K2SO4 serta hasil sampingnya yaitu adalah air. Dan sampai disini buat yang bertanya gitu kan dimana sih kira-kira saya bisa mendapatkan namanya bilangan oksidasi yang gak sahabat Tani. Nah ini adalah table-nya silahkan. Nah jadi yang disini ya sahabat Tani ada H, Li, Na, K dan terus ke bawahnya sahabat Tani maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kemudian sebelahnya ada BE, kemudian MG, CA dan terus ke bawahnya itu bilangan oksidasinya adalah plus 2. Ntar banget sebelahnya ya sahabat Tani itu ada B, AL dan terus aja ke bawahnya ini plus 3 gitu ya sahabat Tani. Dan sebelahnya lagi ada C, SI dan terus aja ke bawahnya itu plus 2 atau plus 4 gitu ya sahabat Tani. Sedangkan dimulai dari sini ada F, CL dan terus aja ke bawahnya nah ini min 1 gitu ya sahabat Tani. Kemudian sebelahnya ada O, S, SE dan terus aja ke bawahnya nah ini bilangan oksidasinya adalah min 2. Dan sebelahnya lagi ada N, P dan terus aja ke bawahnya ini bilangan oksidasinya adalah min 3. Dan kenapa gitu kan NH4 itu plus 1 ya sahabat Tani karena N itu bilangan oksidasinya adalah min 3. Dan H4 itu artinya ada 4 buah atom hidrogen maka artinya ada plus 4 gitu ya sahabat Tani. Maka min 3 ditambah dengan 4 sama dengan plus 1. Nah jadi itu ya sahabat Tani jawabannya. Dan silahkan buat yang mau download tabel periodik ini tuh maka silahkan link downloadnya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini gitu ya sahabat Tani. Dan masih ingatkah Anda sebenarnya ini tuh adalah pelajaran SMA ya sahabat Tani. Dan Alhamdulillah ya sahabat Tani waktu menengah atas dulu gitu kan pelajaran kimia adalah pelajaran yang paling-paling saya sukain. Dan yang paling luar biasanya gitu kan ini tuh bisa bermanfaat buat menjelaskan kepada Anda semuanya bagaimana proses penciptaan pupuk itu ya sahabat Tani. Mantap? Maka supaya saya tahu bagaimana pemahaman Anda semuanya silahkan ya sahabat Tani tuliskan pada kolom komentar apa yang Anda dapati atau pendapat Anda tentang video ini oke. Terima kasih saya Rizali Ansar, petani cerdas, pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Saya Adirin ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!